Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jogadget channel salam sakin hari ini saya akan datang beberapa case lagi yaitu untuk seri Infinix Hot 10 Play yang terbaru oke sebelum saya mulai jangan lupa like and subscribe channel Jogadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru oke langsung masuk saja ke case yang pertama ini dengan nama case case Erzan Kemo oke sekarang kita coba buka saja penampakannya penampakannya ini dengan tulisan Erzan kita buka pastikan yang satunya lagi di dalamnya kita dapat tulisan Erzan detail series terus ada tulisan bahasa cinanya terus ada busa-busa terus langsung ke case nya oh iya ini dengan dasar hard case bagian belakangnya bagian pinggirnya ini soft sekarang kita coba pasang saja ke HP Infinix Hot 10 Play saya kali ini kebetulan saya punya dengan warna hitam pasang atas pasang bawah jadinya seperti ini ini penampakan awalnya setelah terpasang untuk seri Infinix Hot 10 Play oke selanjutnya selanjutnya mungkin kita cek saja untuk protect kameranya ini kutu kameranya sepertinya lumayan aman ya ini tercover semua ini pun dengan sedikit lebih tinggi jadi seandainya kalau kita taruh di atas meja bidang latar seperti ini lumayan aman terus selanjutnya kita cek untuk bagian sidik jarinya ini lumayan presisi juga oh iya ini case bagian belakangnya ada semacam gerigi-gerigi ya dengan kalau kita apai kita gesek pakai buku ini ada semacam buninya terus selanjutnya kita cek untuk bagian bawahnya ini lumayan presisi juga gak ada yang ketutup dari lubang jack audio buat ngecasnya sama tempat mic terus selanjutnya untuk tombol volume atas volume bawah lumayan kliki terus bagian atasnya sininya kosong terus samping kanannya ini dikasih tempat gantungan atau strap terus selanjutnya kita cek untuk bagian depannya ini untuk ketinggian case ini lumayan bagus ya gak langsung kena layar sepertinya kalau kita taruh di bidang data seperti ini terus selanjutnya cengkraman case ini lumayan bagus juga gak ada yang longgar ada satu lagi ini bagian ujungnya kita dikasih semacam sudut-sudut anti crack seperti ini ada 4 sisi berarti ya bagian minat harga case ini dengan harga 52.528 rupiah berarti sekitar 63.000 nanti bagian minat nanti saya taruh link di deskripsi video saja oke next saya masuk case yang selanjutnya saja setelah case Erzan ini oke next saya masuk case yang selanjutnya ini dengan nama case made prostat oke sekarang aku buka saja oh ya di packingnya ada tulisan made in China ini terus ada tulisan hot 10 play ya case ini kita kali ini masih dengan case hybrid ini bagian belakang made nya ini hard case terus bagian pinggirnya ini soft sekarang kita coba pasang saja oke hp infinity out 10 play kita kali ini oke jadinya seperti ini setelah terpasang oke ini dengan tombol-tombol ini berwarna merah ya kontras dengan warna hitam bagian pinggir-pinggirnya ini oke selanjutnya kita cek saja untuk pelindung kameranya ini untuk pelindung kameranya ini lumayan bagus ya ini tercover semua taruh bidang latar aman selanjutnya cek untuk port-port nya ini port-port nya lumayan bagus juga ya dari buat ngecas mic sama lubang jack audio nggak ada yang tutup terus bagian samping kanan ini kosong terus bagian atas yang disini juga kosong terus selanjutnya untuk tombol-tombolnya yang berwarna merah ini lemon clicky agak keras sedikit mungkin bagian tombol powernya tapi seperti nggak mengaruh juga oke selanjutnya kita cek untuk ketinggian cash daripada layar hp kita ini dengan sedikit lebih tinggi sepertinya terus untuk cengkeraman cash ini lumayan bagus juga oke yang bagian minat cash ini ini harganya lumayan terjangkau ini saya beli 27.500 kurang dari 30.000 bagian minat nanti saya taruh link di deskripsi video saja oke segitu dulu untuk pembahasan cash saya yang kedua untuk seri Infinix Hot 10 Play saya masuk cash selanjutnya saja oke next saya masuk cash selanjutnya ini dengan cash lumayan pasaran ini untuk seri cash leader autofocus seperti ini penampakan awalnya bagi kawan-kawan yang suka beli cash biasanya cash ini lumayan familiar dengan dasar softcase ya seperti ini sekarang kita coba pasang saja ke HP Infinix O10 Play oke seperti ini penampakan awalnya ini dengan tekstur ala jahitan disininya terus disini ada tulisan autofocus ultimate experience ini sekurang kita coba pasang saja oke sekarang kita cek saja untuk pelindungan kameranya ini kalau kita tengok ini hampir sama rata saja ini jajikan supaya lebih hati-hati saja kalau seandainya kawan-kawan yang lebih hati-hati bisa di tengok ini pakai case yang ini oke selanjutnya kita cek untuk port-portnya untuk portnya ini lumayan kebuka tapi bagian potongan case nya ini lumayan kurang rapi ada semacam gimana ya ada gerigi-gerigi seperti ini gini kamera kurang kelihatan terus selanjutnya bagian kanannya sini kosong bagian atas kosong terus selanjutnya untuk tombol-tombol ini lumayan empuk bagian atasnya bagian bawahnya ini agak sedikit keras sebagian sini agak sedikit keras juga selanjutnya untuk bagian depan untuk ketinggian case ini hampir sama rata saja dengan layar HP kita lebih dianjurkan pakai anti-gores sekarang untuk cengkeraman case ini bagian atasnya lumayan bagian bawah lumayan sebagian sampingnya ini agak sedikit lebih longgar oke segini penampakan case nya untuk seri Infinix Hot 10 Play oh ya ini dengan case nya harga lumayan terjangkau ini saya beli harganya Rp15.000 bagi kawan-kawan yang minat nanti saya taruh link di deskripsi video saja oke next saya masuk case yang selanjutnya saja untuk seri Infinix Hot 10 Play kita kali ini next saya masuk case yang selanjutnya untuk seri Infinix Hot 10 Play ini dengan nama case flip ini sekarang kita coba buka saja kita coba tarik plastikannya dulu seperti ini penampakan awalnya ini bagian depannya dengan ala-ala jahitan seperti ini terus ada merah yang kontras dengan ala-ala kulit sebagian sininya dengan sedikit lebih kasar sebagian belakangnya ini dengan sedikit lebih kasar juga sebagian dalamnya penampakannya seperti ini kita ada semacam dapat yang bagian HPnya ini dengan silikon transparan sebagian dalamnya ini bisa kita fungsi kan buat menaruh kartu atau semacamnya yang ini sekarang mungkin kita coba pasang saja ke HP Infinix Hot 10 Play kita kali ini seperti ini penampakan awalnya setelah terpasang ayah flip cover ini bisa kita juga fungsikan buat standing atau yang buat hobi yang nonton bisa kita berikan seperti ini terus selanjutnya mungkin kita cek untuk pelindungan kameranya ini lumayan bagus ini agak sedikit lebih tinggi terus selanjutnya kita cek untuk bagian bawahnya ini untuk port-portnya ini lumayan kebuka ya tapi potongnya bagian buat ngecasnya ini kurang rapi terus bagian sininya ini buat micnya kurang ke tengah sepertinya ya terus satu lagi bagian depannya ini kita dikasih semacam bolongan ini mungkin berfungsi untuk spot speaker kalau nak buat nelpon next mungkin kita cek sekarang untuk tombol-tombolnya ini agak sedikit keras ya bagian atasnya bersama bagian bawahnya juga bersama untuk tombol powernya terus selanjutnya untuk ketinggian case ini kalau dibilangnya hampir sama rata saja tidak ngaruh sepertinya ini kan kita nantinya pastinya ini pasti ditutup oke bagian minat case ini dengan harga sekitar Rp55.000 bagi kawan-kawan minat nanti bisa taruh link di deskripsi video saja next saya masuk kesan selanjutnya saja setelah case clip yang kita kali ini next saya masuk kesan selanjutnya ini dengan nama case armor shockproof sebagian sininya ada tulisan dengan hot 10p new case high quality sekarang saya coba buka saja singkirkan ini dulu terus singkirkan busa-busanya ini ini disininya kita dikasih sepertinya semacam cover saya coba buka covernya dulu oh ya case ini kalau diketahui sama dengan case yang pertama tadi yang case Erzan ini tapi yang versi ini lebih premiumnya kalau ini versi lebih terjangkau nya bedanya satu lagi ini casenya transparan ya kalau yang pertama tadi dengan ala-ala kemo sekarang kita coba pasang saja HP Infinix O10 Play kita kali ini seperti ini penampakan awalnya ini tulisan Infinix ini masih kelihatan terus bagian sininya dikasih juga semacam bolongan dikasih ada empat sudut seperti ini semacam anti-crack disandainya HP kita jatuh yang kena pasti anti-crack ini duluan selanjutnya kita cek untuk kameranya perlindung kamera maksudnya ini lumayan bagus juga kalau tas meja seperti ini nggak akan mengkena kameranya terus selanjutnya kita cek saja untuk port portnya ini portnya lumayan bagus lumayan ketengah tapi potongannya bagian sininya kurang bagus kurang rapi terus selanjutnya tombol-tombolnya ini agak keras ya apalagi yang paling keras kita kasih tombol powernya terus sama bagian atasnya sini kosong bagian samping ini kita dikasih juga buat gantungan tali strap kalau untuk pelindungan di depannya ketinggian cash ini lumayan tinggi ya terus untuk cengkeraman cash ini lumayan bagus juga oke bagi kawan-kawan yang minyak cash ini ini dengan harga lima yang terjangkau ini dengan cuma harganya Rp25.000 oke sekarang saya masuk cash yang selanjutnya atau cash yang terakhir untuk seri infinix OX 10 Play oke ini cash yang terakhir untuk seri infinix OX 10 Play ini dengan nama cash litter cover sekarang saya coba buka saja seperti apa penampakan awalnya ini penampakannya hanya dengan tekstur ala-ala meter atau ala-ala kulit terus bagian dalamnya dengan tekstur ala kotak-kotak seperti ini dengan tulisan Hot 10 Play oh ya cash ini lumayan tipis ya seperti ini digenggam lumayan slim terus dipegang ini seperti ini sekarang kita coba pasang saja ini jatuhnya cash ini cash fashion bukan cash proteksi oke seperti ini penampakan awalnya untuk cash litter untuk seri OX 10 Play sekarang kita cek saja untuk pelindungan kamera ini sepertinya bagian sini dengan sedikit lebih tinggi terus bagian kirinya kalau dibilang ini hampir sama rata saja terus selanjutnya untuk port-portnya ini liman ke tengah tapi potongan bagian jack audionya kurang rapi sama sini juga kurang rapi bagian pinggir dekat buat nge-charge ini terus untuk tombol-tombolnya ini liman keras atau alut semua ini tombolnya terus selanjutnya kita dikasih juga buat gantungan seperti ini untuk bagian atasnya sini kosong sama samping kanannya ini kosong next kita cek untuk ketinggian cashnya ini kalau bilang hampir sama rata saja terus bagi kawan-kawan yang milik cash ini lebih dianjurkan HPnya pakai anti gores sekarang kita cek untuk cengkraman cash ini bagian atasnya lumayan bagus bagian samping ini lumayan kuat juga biarpun ini jatuhnya style cash atau cash fashion bagi kawan-kawan yang minat cash ini dengan harga lima yang terjangkau yaitu Rp 22.500 dan bagi kawan-kawan yang minat juga nanti saya taruh link di deskripsi video oke sekarang saya coba sandingkan satu persatu saja cash kita kali ini ini dia semua cash saya ini ada sekitar 6 cash kalau diurutkan ini kalau saya pribadi lebih suka yang ini mungkin harganya karena lebih mahal ini Rp 62.500 terus yang kedua cash yang matte ini yang ketiga ini yang lumayan mahal tadi Rp 55.000 cash dompet atau cash lift selanjutnya cash yang cash subproof yang ini sama cash apa namanya tadi cash autofocus terus yang terakhir cash liter ini oke mungkin segini dulu untuk pembahasan cash mp ini out of 10 play kita kali ini sebelum saya akhiri jangan lupa like dan subscribe channel Hajiwa Gajat biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru bagi kawan-kawan yang pengen ada request cash juga bisa silahkan tulis di kolom komentar saja sekarang saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh